Kementerian Perindustrian Kemenperin mengapresiasi perusahaan rintisan Startup Neurabel sebagai pengembang data mining platform terpusat bagi data pasien COVID-19 yang telah teridentifikasi. Perusahaan ini menjadi bagian dari gugus tugas-tugas kejagas kergasan buatan dan teknologi informasi Task Force I dan TIK dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Kami memberikan apresiasi tinggi kepada Neurabel yang turut berkontribusi dalam penanganan wabah COVID-19 di Indonesia, kata Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka Tikmat Kemenperin, Gati Wibawa Ningsih dalam keterangan resmi yang diterima kompas.com, Senin 8 Juni 2020. Neurabel, yang merupakan finalis program Startup Empat Industri yang diinisiasi Kemenperin pada tahun 2018, bersama pakar kecerdasan buatan AI dan akademisi bidang AI di Indonesia, juga bertugas untuk mengembangkan penerapan teknologi Deep Learning pada pemeriksaan SIPCAN paru-paru, serta Foto Polos Dadat ESV. Teknologi ini merupakan salah satu modalitas deteksi cepat kasus COVID-19 dengan sensitivitas dan spesiesitas tinggi, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan klinis dalam pandemi saat ini. Gati juga menjelaskan, Neurabot adalah startup yang mendapatkan hak cipta di bidang platform laboratorium pemrosesan citra digital dengan teknologi Artificial Intelligence. Algoritma AI merupakan salah satu kekayaan intelektual bagi startup yang harus dilindungi. Klinik TI kami telah memfasilitasi hak cipta dan mereknya, katanya. Sebelumnya, Neurabot juga telah menyebut penghargaan saat mewakili Indonesia dalam beberapa kompetisi internasional, antara lain Asia Hard Battle 2018, BSI, atau Machine Learning and Health Tech Statute pada ajang Raja Walsh Tuk Awards 2018, Indonesia. Kami harap Neurabot semakin berkembang dan menjadi penyedia teknologi AI di sektor kesehatan sehingga dapat menjadi akselerator industri 40, tambahnya. Gati menambahkan, penumbuhan pelaku Sartuk Teknologi menjadi bagian langkah prioritas common print untuk mempercepat transformasi menuju industri 40. Sementara itu, founder dan CEO Neurabot Indarto menjelaskan, salah satu tantangan yang dihadapi dalam penggunaan teknologi yang dikembangkan adalah, mayoritas rumah sakit rujukan COVID-19 masih menggunakan pemeriksaan foto polos dada esri. Foto esri memiliki sensitas lebih rendah dibanding nisri, sen paru dosis rendah, lgc, dalam mendeteksi gambaran perubahan-perubahan struktur paru pasien. Meski demikian, Neurabot bersama pakar AI yang tergabung dalam gugus tugas ini akan tetap berupaya mengolah seluruh sumber data yang ada, termasuk data foto polos dada data klinis sebagai penguat untuk menghasilkan solusi identifikasi dini berbasis AI dengan tepat dan cepat, katanya.